Selamat datang di video kali ini saya akan membuat chip di game emulator PSECLE Cara membuat chip game di emulator PSECLE Langsung saja kita akan masuk ke PSECLE nya run game di sini ada beberapa game tapi saya akan membuat chip di game mode 1 2 kita lihat dulu jit kodenya di sini tidak ada kecuali mendownload tapi saya akan membuatnya chip beberapa kode di sini saya akan mengambil datanya dulu di sini kita lihat slush 011.93 kita keluar exit exit game kita menuju ke text editor aplikasi text editor kita di sini menu titik 3 di samping kanan ujung atas Open kita pilih cari folder PSECLE folder chip nah ini dia slush 011.93 langsung kita klik di sini hanya kosong tidak ada chip sama sekali kita klik keluar home kembali kita masuk ke Google Chrome sebelumnya saya sudah mendownload beberapa situs yang menyediakan kode chip di game mode 2 saya masuk ke salah satu situs yang menyediakan chip kode di game mode 2 banyak sekali tapi saya hanya mengambil chip di game mode 2 ini saya akan langsung copy paste kode nya kita klik saling kita masuk ke text editor di text editor ini kita bisa membuat chip yang sesuai dengan kita inginkan saya akan menulis kemudian kita klik strip ke bawah kita masukkan kodenya yang di tulisannya ini kita hapus hanya kodenya saja kita ambil nah ini dia tambahkan juga tanda pagar di depan kemudian di bawahnya kodenya setelah selesai yang kita inginkan kita save chipnya kemudian kita save chipnya kemudian kita keluarkan dan masuk ke aplikasi paste ekor rune game rune game rune digimon 2 kita lihat ke bagian kode di sini muncul adminium kode digibattle yang sesuai dengan kita tulis tadi kita load state kita cek dulu sebelum terjadi perubahan kita cek status digibattle nya di sini masih menggunakan steel body kita akan coba menggunakan chipnya adminium kode aplikasikan kemudian kita cek kembali digibattle nah di sini sudah berubah menjadi adminium body chipnya work 100% kita matikan dulu chipnya enable out langsung kita mainkan apakah memang berubah apakah memang berubah secara langsung kita lihat ini sudah mulai berubah mobilnya menjadi warna merah kalau di awal game itu tidak mungkin berwarna merah biasanya mobilnya menggunakan steel body warnanya biru sampai sekian dulu video kali ini karena chipnya sudah mulai kalian juga bisa mengeditnya di sini mengeditnya secara langsung mengambahnya atau mengeditnya menambahnya kemudian pilih simpan atau save balik ke bagian chip nah baiklah terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih terima kasih